Halo sahabat, temanya masih idul adha ya Karena masih banyak daging kurban Saya akan membuat soto madura Ini tulang-tulang Kemudian ini daging Daging dan tulang ini sudah saya rebus Hanya sampai mendidih Begitu mendidih, airnya kita buang Lalu kita potong-potong Nanti kita membuat kaldunnya dari yang sudah dididihkan ini Kemudian bahan-bahan bumbu halus adalah Bawang merah dan bawang putih Kemiri, jahe, kunyit, merica Kemudian bumbu cemplungnya adalah Daun jeruk, daun salam, dan serai Kemudian jangan lupa gula dan garam Yuk kita mulai Misalkan dulu bumbunya yang sudah diharuskan Sampai wangi Nah sudah wangi, kita angkat Kita pakai panci presto Saya masukkan dagingnya Kemudian tulang Bumbu yang tadi kita tumis Kemudian bumbu cemplungnya adalah serai Masukkan saja Daun jeruk Daun salam Ditambah air 2 liter 2 liter ya Garam 1 sendok teh Secukupnya ya Kalau suka agak asin Kalau suka agak asin Bisa ditambah Gula Setengah sendok Kemudian kita tutup Kita kunci Mulai dari bunyi mendesis 30 menit Jadi tunggu sampai mendesis Baru kita hitung Menitnya Kita mulai ya Nah kita mulai ya Nah setelah bergini mendesis Ini Kita tunggu Sampai 2 minit Sekarang Bumbu yang sudah diharuskan Kita tinggal Nah sudah Disini sudah turun ya Kita buka Nah dagingnya Lembut Kita siap hidangkan Di mangkuk Tadi Nah siap diberi pelengkap Bawang goreng Kemudian Bawang daun Serta Jeruk netis Selamat mencoba Terima kasih Sudah menonton Jangan lupa Like Subscribe Dan komen Bye bye